Mamnu terlarang untuk pulang. Beliau tuh pengen pulang. Kalau pulang akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Ya ini kan bukti-bukti, nanti kita akan sampaikan bukti-bukti di persidangan itu kan untuk pembuktian dan lain sebagainya. Iya bukti, tapi untuk kasus siapa? Siapa yang jadi terdakwanya? Kalau menurut skenario polisi berarti kan yang akan ditersangkakan kan yang empat yang dianggap kabur itu kan. Karena dengan delik menyerang petugas kan begitu jadinya. Jadi tidak akan membuktikan pembunuhan itu. Hukum kenapa jadi rumit begini ya? Jadi yang saya ingin angkat lagi ke permukaan dari pertanyaan Bung Refi tadi di awal itu adalah sosok beliau yang jarang orang tahu gitu loh. Ya kelembutannya. Saya pasti dikatain ngomong begini. Apa? Enggak ada masalah. Lembut tuh Lutfi ya? Ya? Harapnya kan Lutfi kan? Lutfi ya betul. Apa namanya kelembutannya? Keasli sifatnya kayak apa gitu. Dalam rapat-rapat, dalam apa lembutnya. Bahkan kenapa dari selesai persidangan yang jam 22 sekian baru keluar jam 1 kurang atau sekian gitu ya. Atau jam 1 lewat atau kurang gitu. Kenapa lama? Kalau pemirsa pengen tahu. Kenapa? Karena tim pengacara keberatan beliau menggunakan baju orange dan di Borgol. Apa kata beliau? Enggak apa-apa. Setelah beliau tahu bahwa alatnya di situ. Mana bajunya saya pakai? Di Borgol? Enggak apa-apa. Ditahan? Enggak apa-apa. Bahkan beliau sering mengatakan soal ditahan ini. Dia udah memprediksi kok. Waktu ini harus saya cerita sesuatu yang mungkin baru pernah saya akan sampaikan kemudian. Kalau Bung menyatakan ini enggak perlu ditayangkan ya enggak usah. Perlu ditayangkan dong. Belum diomongkan. Itu kan ada opsi. Iya. Waktu kita rapat. Kita berikan opsi. Beb, satu. Urutan-urutan saya enggak hafal ya. Tapi opsinya, satu. Enggak usah pulang. Enggak usah pulang. Kadang lagi begini. Enggak usah pulang di Arab. Dari Mekah. Enggak usah pulang ke sini. Lagi begini keadaan. Toh di sana udah dapet privilege yang luar biasa. Boleh pulang kapan aja. Warga istimewa lah begitu ya. Dua pulang. Tapi no one knows. Kita aja yang jemput. Lalu bawa ke tamburan atau bawa ke pesantren. Lalu panggil wartawan baru bilang saya sudah sampai. Dah smooth. Ngajar yang baik-baik udah gitu. Yang ketiga pulang. Dengan mengumumkan. Sudah. Terus ditanya kan. Apa rekomendasi? Enggak usah pulang. Rekomendasi kita. Kita itu siapa aja? Tim khusus lah. Tim khusus. Babe. Munarman. Ya kurang lebih lah. Kemudian Sobri Lubis. Kurang lebih lah. Nobel Bak Mu'min. Enggak. Enggak. Nah terus akhirnya apa beliau bilang. Saya cinta dengan negara. Sekarang udah diizinkan pulang. Dan saya akan pulang. Kemarin gak diizinkan pulang oleh siapa ya? Enggak. Itu rame itu. Kasus lain lagi itu tuh. Pulang sampai tiga kali. Di border. Bukan border. Dimana di. Di imigrasi. Mamnu terlarang untuk pulang. Oke. Nah itu ada pembahasan lagi. Silahkan lihat di penjelasan beliau. Oke. Nah terus. Akhirnya. Beliau tuh cinta banget. Beliau biar dimana. Istilahnya kan. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Pilih hujan emas. Pilih hujan emas di negeri sendiri. Jadi beliau berkata. Right or wrong, this is my country. Itu kan sifat heroik. Luar biasa. Saya sekarang udah lepas. Semua cekal. Dan saya mau pulang. Dan saya udah sampaikan di beberapa media. Beliau tuh pengen pulang. Dari zaman dulu. Dari dua tahun lalu saya ngomong gitu. Nah ketika beliau pulang. Kita bilang. Bakal. Tapi kita gak menduga. Dengan kerumunan itu. Kita kira diangkat lagi kasus-kasus yang lama. Gitu loh. Babe. Kalau pulang. Akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Dia bilang apa. Gak apa-apa. Ada kemungkinan. Akan masuk tahanan. Gak apa-apa. Kalau itu harus dimasuk. Jadi orang itu. Gak seperti yang digambarkan. Selama ini di media. Yang dipotong sana potong sini. Orang ini nyantai aja gitu loh. Pada waktu itu. Beliau kenapa gak datang pertama panggilan. Memang beliau kurang sehat. Ya memang kalau kurang sehat kan kelihatan waktu dia ngasih sambutan 2-1-2 ya. Kelihatan banget gitu loh. Dan memang waktu pemeriksaan itu kan ditanya. Kita dalam kondisi sehat atau enggak. Kalau gak sehat tuh kita boleh. Kelihatan kok matanya, suara aja. Sampai kita bilang. Ini bukan Habib Rizik yang biasa. Lalu saya ditunjuk sebagai host acara 2-1-2. Saya bilang datang. Oh jangan Habib jangan datang. Udah jangan datang. Di acara kan di tempat ya. Ya. Udah jangan datang deh. Dia di posisi di mana waktu itu? Tamburan. Tamburan ya. Udah deh jangan datang deh. Tadi dia mau datang. Tapi dia bilang, kita bilang jangan Habib. Sakit. Ketemu orang. Ntar rame lagi. Ntar masalah gitu lagi. Ya udah. Dia datang. Tadi dia mau datang. Dan kita terkejut. Dengan pengakuannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila menimbulkan kegaduhan. Baik lingkungan maupun yang lain. Kurang apa gitu loh. Terus dia punya jadwal. Begitu datang jadwalnya penuh sampai 2014. Eh 2024. Jadwal di mana-mana di tersetting dengan baik. Sampai 2024? Ya. Batal semuanya. Jadi 2024 khusus Pilpres dia nggak ikut ya? Nggak. Lebih baik nggak. Tapi nggak. Maksudnya 2024 Pilpres itu untuk Pilpres aja nggak usah ada jadwal. Artinya jadwalnya itu panjang sekali lah. Bukan it's not about numbers gitu ya. Jadwalnya penuh terus gitu. Nah terus dia rela. Batal. Itu kurang apa. Kemudian panggilan kedua. Ternyata tanggal 14 panggilan kedua. Iya. Iya kan? Eh sebentar. Panggilan kedua tanggal 7 itu. Oh pertama. Pertama tanggal 2. Tanggal 2. Yang 212. Yang 212. Tanggal 7 paling kedua ya. Yang 212. Dia udah sampaikan gitu. Dia udah sampaikan dengan pengacaranya dikirim. Iya. Dan dia akan datang hari Senin tanggal 14. Udah bilang. Iya. Lalu ternyata. Mau dijemput gitu kan. Iya. Mau dijemput. Beliau di puncak. Nggak kemana-mana. Nggak kabur. Pasti semua tahu. Intel. Apa semua tahu lah beliau di puncak. Iya. Terus. Di pesantren Megabendung gitu ya. Pesantren agrikultural Megabendung. Terus. Di antara teman-teman. Banyak yang mengusulkan. Ya nggak usah dulu. Tekan hari Senin. Iya. Gitu loh. Sekarang habis dibully karena ketakutan. 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 Iya. Saya cerita ya. Sesuatu yang ini mungkin pertama nih Bung. Nggak banyak orang yang tahu tentang karakter beliau yang sesungguhnya. Hmm. Ketika saya katakan lembut. Pasti banyak netizen yang mencela. Dan kita nggak peduli. Yang penting kita berada pada. Bapak-bapak aja suka senyum. Apa aja banyak yang mencela juga. Iya. Serba-serba emang netizen. Tapi nggak semua. Beberapa. Lihat nggak waktu HRS pulang dari rumah sakit. Iya. Kabur. Dari ummi. Dari rumah sakit ummi. Saya berusaha klarifikasi waktu itu di salah satu di televisi. Dua televisi yang mengundang. Saya bilang siapa yang kabur. Polisi aja mengatakan tidak kabur. Wartawan. Sambil makan B ya. Sambil-sambil. Wartawan yang mengatakan kabur. Ketuan rumah siapa? Silahkan. Silahkan B. Baik. Terima kasih. Sampai B. Kok dibilang kabur. Iya. Karena lewat belakang. Eh kalau lewat depan terjadi kerumunan lagi. Salah lagi. Itu netizen tuh. Orang-orang yang menghina melulu lah kerjaannya. Terus kabur. Kalau kabur kan tanpa pemberitahuan. Sambil makan B ya. Silahkan. Silahkan. Itu kadang-kadang bingung bagaimana cara menyikapi mereka tuh gimana gitu ya. Sampai kadang-kadang ini terbuat dari apa ini orang gitu. Kok orang kagak dia benernya gitu loh. Padahal berlaku adil. Kalau salah dibilang salah. Kalau bener dibilang bener. Terus beliau pulang diumumkan. Dibilang mobilisasi. Beliau gak umumkan. Dibilang pengecut. Dan sebagainya. Sekarang beliau gak ke polda. Dikatakan apaan? Mangkir. Terus beliau ke polda. Terus dibilang apaan? Pengecut. Penangkut. Takut ditangkap. Takut ditangkap. Ya ampun. Beliau ini pejuang. Gak tahu ya. Waktu diposo itu kayak apa. Peristiwanya. Ketika umat Islam itu dibantai habis. Oleh beberapa. Satu kelompok lah gitu. Beliau datang. Dan beliau datang diumumkan dulu. Kepada para wanita. Anak-anak. Orang tua. Kami beri waktu silahkan pergi dulu. Ini urusan orang dewasa bertempur. Dengan tangannya sendiri. Ayo. Orang pernah gak banyak tahu. Empat bulan namanya beliau di Aceh. Untuk ngangkat semua mayat-mayat. Bersama kayak Indra Polri. Apa lupa ini semua? Terus yang terakhir kemarin. Saya lihat gambarnya waktu ngangkat dulu. Di lagunya. Lagunya apa? Man anta. Paman anta. Ya Habib. Dan maka siapa hadirimu wahai Habib. Dan terus soal kemarin. Kalau beliau gak datang. Mangkir. Beliau datang lebih awal. Pengecut. Saya kasih tahu pertimbangan beliau. Saya bersumpah nih ya. Pertimbangan beliau itu apa? Kalau ternyata. Rame-rame. Dijemput. Itu biaya. Yang kedua. Emang masyarakat Megabendung bakal diem. Mereka militan. Mereka fanatik. Terus kalau mereka fanatik. Mereka akan mencegah kan. Kalau mencegah. Apa gak jatuh korban lagi? Hanya pertimbangan itu. Kami tahu banget pertimbangan itu. Emang itu di ucapkan dari lisannya beliau. Jangan. 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 Selain biaya. Takut ada korban. Ntar orang kampung kena. Masyarakat Megabendung gitu heboh. Jadi rame. Kesian. Jadi polisi datang. Ber. Apa. Berpleton. Pleton gitu lah. Atau TNI. Atau gabungan. Saya gak tahu juga. Yaudah lah. Jangan. Saya akan datang sendiri. Kesana. Gak usah ada yang anterin. Cukup dengan pengacara. Itu beliau. Gitu lah. Termasuk juga beliau mengelarang mobilisasi setelah beliau ditahan. Dari sebelum ditahan juga melarang. Oke. Gitu lah. Nah ini. Ini loh. Kita mesti luruskan. Karena beliau sedikit sekali bersuara. Maka kita yang sebagai juru bicara menyampaikan yang apa sebenar-benarnya apa adanya gitu loh. Kalau. Kita kan pernah interview sama Munar. Man. Sambilan loh. Oh iya iya iya. Silahkan silahkan silahkan. Ini makanan kesukaan saya. Mana? Risol. Oh saya sudah. Saya sukanya resolve. Resolver. Menyelesaikan masalah. Bismillah. Jadi. Saya dari Munarman Be. Itu. Dia bilang. Sebenarnya. Habib Riziki ini tergantung audiensnya. Kalau audiensnya. Lower class. Low class. Ya dia semangat. Maksudnya dia kasih bahasa yang mereka pahami. Termasuk juga yang keras-keras. Tapi kalau. Golongan intelektual. Ya kayak yang peringatan 212 kan. Beliau membahas tentang Pancasila dan lain sebagainya. Cuma memang. Susah be. Media framing itu memang kuat banget. Bahwa. Habib Riziki itu sosok yang kasar. Yang rude. Ya kan. Sosok yang intoleran. Intoleran. Ya kan. Dia gak tau ya sekolahnya dimana. Betel loh. Hah? Di sekolah Kristen beliau. Iya. Di daerah pertamburan itu juga ya? Begini aja deh. Kalau dia intoleran. Tanya pendeta yang sebelah rumahnya deh. Tanya semua murid-murid gereja Betel yang sebelah rumahnya. Tanya. Tanya aja. Siapa dia tanya? Habib Riziki. Apa gitu loh? Intoleran. Radikal. Merubah negara. Teroris. Cuma begini Be. Oke ya. Babe kan di HRS Center ya. Kemudian juga PA212. Oke kita harus ngomong yang lebih jantan. Kan kira-kira begitu. Siap. Terlepas dari apapun sikap Habib Riziki. Yang tidak bisa dibohongi adalah dia oposisi pemerintah. Ya. Dan kerap mengkritik pemerintah yang sangat dasyat. Bahkan Habib Riziki juga yang mengatakan bahwa Jokowi berhenti aja tuh. Mengundurkan diri aja. Saya pernah dibilang siapa waktu itu ya? Maksudnya kan menjadi pemimpin itu berat. Dosanya banyak tuh kalau tidak amanah, tidak mampu. Nah dia mau menolong Jokowi agar jangan terlalu banyak dosanya. Dengan cara menyuruh mundur. Dan bukan sekali saja dia bilang mundur kan. Dan mengkritik pemerintah juga bukan sekali saja. Artinya. Ya terlepas dari sikap dia seperti apa. Ya pemerintah gak suka dong. Saya kan sukanya orang yang memuji saya. Kan begitu. Gini Bu. Pada waktu Presiden Barack Obama berdebat habis dengan Hillary Clinton. Pengikut Hillary Clinton tuh berkata. Barack Obama ini sebenarnya Islam. Sebenarnya dia punya. Dia bukan Amerika asli. Barack Obama ini nama aslinya Barack Hussein. Barack Hussein Obama. Dan beliau ayahnya masih beragama Islam. Berbahaya bagi negara Amerika. Dan seterusnya dan seterusnya. Ayahnya orang Kenya ya? Kenya. Begitu Barack Obama terpilih. Hari pertama berikutnya. Dia salami Hillary Clinton. Dan diangkat sebagai menteri luar negerinya. Bisa enggak bangsa kita tuh kayak begitu gitu loh. Maksudnya Habib Presiden jadi menteri luar negeri gitu? Bukan. Konteksnya adalah. Enggak usah musuhan. Oposisi tuh baik. Saya oposisi. Catet. Saya oposisi. Oposisi sih sih. Oposisi. Oposisi. Opomane. Oposisi. Iya. Artinya apaan? Saya orang yang mengeritik kebijakan pemerintah. Itu kenapa enggak disukai? Kenapa dibenci? Kalau begitu sama. Saya juga begitu. Orang mesti setuju apa? Orang mesti sama apa? Diiklim kayak begini. Masih berpikir seperti itu. Katanya Binyeka Tunggal Ika. Orang berbeda-beda. Tapi yang penting jangan berpisah. Habib Rizik. Kalau dipersepsikan sebagai orang yang mengeritik pemerintah. Yang kritik pemerintah itu bukan dia doang. Banyak orang mengeritik pemerintah. Contoh misalnya? Bung Refli Harun. Tapi kan saya enggak ada pengikutnya. Pengikut saya itu subscriber aja. Militan itu. Militan. Sambil makan. Sambil makan silahkan. Jadi jangan gara-gara kritik jadi musuh negara. Enggak benar dong. Bung. 26 kontrak saya itu batal. Kontrak apa? Pribadi. Kontrak jual beli bulan. Kontrak pelatihan. Kan bisnis saya itu pelatihan. Outbound, training. Batal. 26 kontrak dibatalin. Terus. Saya takut gitu. Oh yudah. Gue abis dibatalin kontraknya nih. Jadi gue ngomong apa? Selama kita berpihak pada kebenaran. Allah yang ngatur rejeki orang. Itu prinsip saya kayak gitu. Bukan manusia. Manusia enggak bisa anak ke rejeki. Allah yang ngatur rejeki. Itu contoh doang. Nah. Mungkin hal itu sama terjadi. Seperti yang Bung Refli katakan. Pemerintah enggak seneng gitu. Dengan orang yang kritik gitu kan. Yang kritik. Tapi beliau tetap kritik. Salahnya dimana? Katanya kita beneka tunggal ika. Yang berbeda itu bukan cuma suku. Bukan cuma agama. Bukan cuma ras. Pikiran. Bagaimana orang bisa mengadili pikiran coba. Iya. Tapi begini Be. Kalau saya. Ini kan. Ini adalah pertarungan politik klasik. Antara kubu kanan. Sokol Islam kan. Dan Islam itu kan ada yang dianggap fundamental. Ini tipologi yang disampaikan Bu Narman juga. Ada yang dianggap tradisional. Ganis bawah ibu. Dianggap. Iya. Padahal no. Iya. Kan karena dianggap ini stigmatisasi kan. Dan dianggap modern. Nah modern dan tradisional ini. Itu berusaha disatukan. Karena dianggap kelompok modern. Ya kalau gambaran sekarang. Kalau kita mau ngomong misalnya. Mohamadiyah. Iya kan. Kalau yang tradisional. NU. Fundamentalis. Ya FPI. Kira-kira begitu. Nah yang fundamentalis inilah yang. Jalan tangkutu. Code on code. Harus disingkirkan. Kan begitu. Itulah framing. Iya. Sampai-sampai orang sehebat. Saya tambahkan lagi. Karena itulah saya gak mau dong. Kekuasaan saya nanti. Dikuasai kelompok-kelompok seperti itu. Nanti saya. Saya gak akan bisa berkuasa lagi. Saya gak akan mendapatkan bagian dari kekuasaan. Kan begitu. Emang FPI salahnya dimana ya. Iya. Sampai dituduh menjadi fundamentalis. Semua ini karena framing. Isinya orang FPI itu. Orang NU semua. Oke. Isinya orang FPI. I guarantee you. Iya. I guarantee you. Isinya orang NU. Berarti Mbak BNU juga? Utulen. Oke. Utulen. Pantes aja PIW NU Jawa Timur memprotes polisi dengan berlebihan. Siapa yang bikin FPI seolah-olah menjadi fundamental. Habib Rizik berkali-kali mengatakan. NU itu rumah besarnya. FPI. Kalau beliau ketidakcocokan. Beberapa pemikiran dengan keusahid Agil Sirat. Jangan dibikin. Jadi seolah-olah bermusuhan. Di FPI itu ada zikir-zikir semua loh. Anak-anak FPI pakai kunut. Anak-anak FPI itu baca ratif. Baca rawi maulid. Ikut tawassul. Ikut tahlil. Ziarah kubur. Itu kan tradisionalnya NU semua. Gitu loh. Tapi yang terkesan sekarang yang struktural ya. Malah lebih dekat ke Muhammadiyah kesannya. NU struktural lebih dekat ke mana? Enggak maksudnya FPI lebih dekat ke Muhammadiyah dibandingkan NU struktural. Kesannya begitu. Kesannya iya kesan ya kesan. Karena mungkin politik Muhammadiyah yang lebih menjaga jarak dengan pemerintah mungkin ya. Mungkin. Cuman FPI dikatakan Islam fundamentalis saya kurang sependapat juga. Kalau ternyata itu stigmatisasi dia itu iya betul. Orang yang menyelidiki lebih dalam tentang NU dari kursus pemerintah. Kalau potongan Babe kan enggak bisa kita lihat pundang mentalis ya kan? Apa saya? Saya bukan siapa-siapa bu. Orang A aja melabeling gini, 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 gini. Saya ya haikal kayak beginilah. Orang yang taat dengan Ulil Amri juga. Selain Allah, Rasul dan Ulil Amri. Ulil Amri Babe siapa? Ya presiden lah. Oh presiden. Saya kan tanya siapa tau Ulil Amri yang lain ya kan? H.B. Rizik yang menyatakan dan menggaris bawah itu pada waktu peringatan reuni 212 kemarin. Presiden itu ya Jokowi. Ya dukung. Taat itu bukan berarti tidak kritis kan? Dan tidak bisa gitu loh. Tidak bisa dalam akhidat Islam al-Jamaah tidak pernah dibenarkan untuk mendirikan negara di atas sebuah negara. Atau melarikan diri dari sebuah negara. Mendirikan negara di atas negara atau melarikan diri itu disebut buhut atau kuruj. Bukan kuruj tapi ya. Nanti kalimatnya takut kontroversi ya. Pokoknya orang yang melarikan diri. Hawarij lah gitu. Pokoknya enggak dikenal dalam akhidat Islam al-Jamaah. Akhidat Islam al-Jamaah. Jadi Hawarij itu kelompok sempalan ya. Pasca nabi meninggal ya. Ada sebagian ya. Dan apalagi buhut ya. Melawan pemerintah yang sah. Enggak ada dalam kamusnya. Terus dikesankan fundamentalis itu berarti melawan dengan pemerintah. Radikal. Mau mendirikan negara sendiri di atas sebuah negara. Malah dibilang kalau itu kan masih mending itu. Itu masih ada harganya. Ini malah dibilang preman ya kan? Iya. Dibilang preman kampung. Aduh. Jahat banget. Preman kampung. Jahat banget. Tapi kan dulu FPI suka razia-razia. Saya jawab. Razia ya. Sudah dijawab Bu Narman sih. Sudah dijawab. Oh yaudah. Itu yang berarti. Diputar ulang. Diputar ulang. Diputar ulang. Beliau yang. Ya ya. Dari awal ya beliau yang tahu. Tapi gini. Jadi sama BAB ini ya kita mengalir raksanya ini pertanyaannya ya. Gak usah pake konsep-konsep pandemi. Gak ada. Kenapa jadi begini gitu loh. Kenapa? Kita dituduh. Hilafah. Radikal. Kalau dibilang beliau kecil pengaruhnya. Main gede-gedean yuk. Siapa di negara ini yang bisa mengumpulkan masa sebanyak beliau. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati selamat menikmati